Selamat sore, salam sejahtera, shalom, on flakum, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sore, rekan-rekan media. Pada sore hari ini, kita dari Koresta Bogor Kota akan melaksanakan press release, press conference terkait dengan tindak pidana. Karena setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, subsidir barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Seperti kita ketahui, tentunya kejadian terkait dengan tawuran pelajar, ini dari Koresta Bogor Kota telah melakukan upaya preemptive dan preventive serta represif. Namun kita kedepankan, kita dominankan untuk upaya preemptive dan preventive. Di antaranya seperti kegiatan police goes to school, kita datang ke sekolah-sekolah bersama dengan dinas pendidikan. Kemudian kita menjadi inspektur upacara, memberikan pesan kamtip mas, menyampaikan nomor aduan saya, sehingga dari para siswa dan guru bisa menyampaikan keluhan, saran, masukkan kepada saya langsung ke Kapresa Bogor Kota. Sehingga saya bisa melakukan upaya-upaya solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh siswa ataupun dari guru-guru. Kemudian kita juga melakukan upaya seperti patroli cyber, kita menelisi, melihat apakah ada tantangan via Instagram dan lain sebagainya, sehingga kita bisa hadir di lapangan sebelum kejadian, sebelum suatu tindak pidana terjadi untuk mencegah jatuhnya korban. Kemudian kita dari Polresa Bogor Kota juga membuat grup-grup satgas pelajar yang berisikan, ya. Polri, kemudian para satgas pelajar yang merupakan tenaga pendidik, baik itu guru di masing-masing sekolah, baik SMP atau SMA, juga ada gurunya juga, ada kepala sekolah, memberikan informasi ya terkait dengan misalnya ada jam kepulangan, jam kelulusan, atau jam selesai ujian, sehingga petugas kita bisa dari Polri bisa hadir di lokasi yang rawan, lokasi perlintasan, sehingga bisa mencegah kalau-kalau ada ya yang melakukan tindak pidana seperti tawuran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan patroli, ya, sinergitas tiga pilar, Polri, TNI, kemudian dari Satwa PP, rutin, ya, baik itu pagi, siang, dan malam untuk mencegah kerawanan-kerawanan, ya, seperti tawuran dan lain sebagainya. Kemudian saya juga membagikan nomor aduan, ya, nomor aduan Kapol Resta Bogor Kota dengan nomor 0878-100-157. Ini baik dalam setiap kegiatan sambang, kegiatan Jumat Surhat, kegiatan ngopi bareng Kapol Resta, dan juga kunjungan ke sekolah-sekolah. Kemudian kita juga melakukan operasi seperti operasi minuman keras, ya, operasi obat-obat telarang, dan juga operasi kenal potbrong. Karena kita ketahui bahwa miras, ya, dan obat-obatan merupakan salah satu, ya, penyebab dari orang melakukan kenakalan atau kejahatan-kejahatan tersebut. Juga kita operasi petasan dan lain sebagainya. Kenal potbrong ini karena bisa memicu salah paham, bisa menjadi tantangan-tantangan yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dan juga banyak masukan dari masyarakat yang meminta supaya kenal potbrong tersebut, ya, untuk dioperasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, ya. Mungkin sedang ibadah, ya, mungkin ada yang lanjut usia, ada yang mau ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebagian dari upaya preemptif dan preventif kita. Dan undang BAPAS, ya, dari BAPAS, Kemenkum HAM, ini, mendampingi dalam proses pemeriksaan, dan nanti tentunya kita akan undang dari akhir. Pemeriksaan berjalan normal karena orang tuanya dari pelaku mendampingi. Ya, semalam ditempatkan di sel khusus atau memang di satu bangsa. Oh, di sel khusus. Berarti terpisah. Selana. Selana. Iya. Seorang diri atau? Seorang diri. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik dengan semua pihak ini juga melakukan komunikasi dengan pelaku. Tidak ada dugaan keluarga menyembunyikan atau memberikan polos MB untuk berkara kemana-mana? Dari keluarga tidak mengetahui keberadaan dari tersangkainan. Untuk pihak lain, ada yang turut membantu pelarian pelaku? Tidak ada dugaan keluarga dari tersangkainan. Untuk motif ini karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ada tantangan VIA IG, jadi Bani ini dia memasang fotonya di daerah tempatnya Aliansi dari si Ambon tadi. Ini inisial, Ambon itu adalah inisial ya, inisial atau sebutan, jadi bukan mewakili nama suku tertutup, bukan. Jadi ini adalah suatu aliansi, bagian dari aliansi SMA atau SMK. Nah kemudian karena merasa tertantang atas kenapa foto kamu ini ada di wilayah saya istilahnya gitu, nah ini menantanglah dari si Ambon ini kepada si Bani. Nah Bani merasa tertantang mengajaklah si Salman dan juga tersangka yang kita amankan. Dan dari tiga tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut.